Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adi Kusma yang berjudul Pendekar Elang Putih, episode yang ke-201 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Kak Ayu, biar ku periksa lu kamu, siapa tahu kau butuh pertolongan Jangan khawatir, kemampuan ilmu pengobatan yang aku miliki tidak tergolong rendah Kau sudah tahu, kan, Mahesa memainkan kedua alisnya, mencoba membujuk Dewi Api Terus terang, dia merasa khawatir, aku tidak mau, sekali tidak ya tidak Lagi pula siapa kakakmu di sini, jawab Dewi Api dengan nada tinggi Mahesa mengangkat bahu, sambil menggelengkan kepala berulang kali Dia lupa, bukankah tadi dia yang minta untuk memanggil nama saja Ah, bukankah sejak dulu juga begitu Dasar aneh, Mahesa menepuk jidat sambil menyusul langkah Dewi Api Keduanya kembali ke penginapan Suasana di luar kota begitu menakutkan Rasanya hampir tidak ada tempat yang aman untuk bisa buang rasa lelah tanpa gangguan sedikitpun Aku yakin, akan semakin banyak para pendekar yang datang untuk segera celakai diriku Kita tidak seharusnya terus bersama, hanya akan persulit jalanmu saja Pergilah lebih dulu, aku pasti akan menyusul dan juga tiba di padepokan api suci meskipun waktunya tidak pasti Sialan, kau mengusirku, atau kau sudah muak melihat tampangku? Dewi Api langsung ngegas Aduh, bukan begitu maksudku Ah, kau ini, mengapa tidak sesekali coba berpikir positif? Aku hanya tidak ingin terjadi sesuatu padamu Aku tidak ingin kau terluka Kau tahu, beginilah caraku menyayangimu Aku ingin kau selamat Mahesa coba jelaskan Sayang, jelas-jelas kau hanya merendahkanku Apakah kau pikir aku selemah itu? Aku ini seorang pendekar Mungkin bisa menang berdebat Lagipula, tidak ada untungnya Mahesa malah merasa senang Itu tandanya Dewi Api mulai tertarik padanya Buktinya tidak mau berpisah meski hanya sebentar Kenapa senyam-senyum? Kesambet, Dewi Api memegang kening Mahesa Kau tidak takut terjadi sesuatu pada dirimu Untuk tiba di padepokanmu Masih dibutuhkan waktu satu hari dua malam lagi Dalam rentang waktu itu Tidak terhitung akan berapa banyak para pendekar pilihan yang datang Tetap bersamaku Hanya membuat harimu sulit Sekarang aku baru sadar Ternyata karma itu benar adanya Sejak kecil, aku sudah menerima karma Dan sekarang berimbas pada orang-orang di sekitarku Siapa orangnya yang bisa bernegosiasi dengan takdir? Jika kau jalani semuanya dengan ikhlas Maka hari-hari akan jadi menyenangkan Kau tahu Justru yang aku takutkan Ialah sesuatu yang buruk terjadi padamu Aku juga tidak ingin lihat kau terluka Ucap Dewi Api pelan Dengan sekuat tenaga Dia akhirnya bisa ucapkan apa yang telah dirangkai otaknya Benarkah? Oh, terima kasih Mahesa mendadak memeluk tubuh Dewi Api dari samping Senyum mengembang di wajahnya Dewi Api terbelalak Pelan-pelan matanya melirik ke arah Mahesa Dia menemukan senyum yang mengembang di bibir Mahesa Tiba-tiba senyum juga mengembang di bibir Dewi Api Bukan karena mewah atau karena kesempurnaan Kebahagiaan itu hanya bisa diciptakan oleh diri sendiri Tidak ada orang yang bisa mengatur hidup kita Jalan kita adalah hidup kita Seorang pun tidak berhak atasnya Dia adalah orang yang baik Tapi selama ini dia tidak mampu untuk kendalikan kejahatannya Jadi tugas kita yakni tetap membimbing jalannya sekarang Karena sejatinya kebaikan hanyalah bentuk yang lebih sempurna dari kejahatan Dengan senyum yang mengembang amat lebar Seorang pendekar sepuh terlihat sedang bicara pada beberapa orang di sekitarnya Mereka merupakan tokoh aliran sesat yang telah lama meninggalkan dunia persilatan Namun sekarang kembali berkumpul dan membahas mengenai berita yang berkaitan dengan pendekar elang putih Berita yang sebenarnya masih simpang siur Karena terdapat begitu banyak versinya Yang jelas saat ini pendekar elang tengah dimusuhi oleh banyak pihak Terutama sesama pendekar aliran putih yang selama ini menaruh rasa iri dengki Berarti akan kesuksesan yang berhasil mahesarai Barang siapa yang bisa merangkul pendekar tersebut Maka besar kemungkinan akan tertolong dan ikut naik ke permukaan Antara kepentingan pribadi dari mereka yang berupaya memetik keuntungan Juga kebencian mereka yang menyebar fitnah Semua berbaur, bercampur aduk di udara Membuat suasana semakin membingungkan Kacau balau, kakang Sora, lalu apa yang menjadi rencanamu? Tanya menjangan gading, benar, apakah kau berniat untuk menghubungi murid emasmu? Aku dengar iblis bergala sedang berada di selatan Bagaimana cara mengirimkan kabar? Hahaha, apakah kau pikir aku akan menumbalkan murid kesayanganku? Tentu saja tidak bordo, kita harus pandai manfaatkan situasi ini Sora menyeringai sebelum paparkan apa yang menjadi rencananya Besok pagi, Pendekar Lang dan Dewi Api akan melanjutkan perjalanan untuk kemudian singgah di Kawali Di kota itu, ada seorang kenalan Pendekar Lang Besar kemungkinan Pendekar Lang akan singgah Namanya Arya Lewu Sejauh yang aku tahu, Arya Lewu punya seorang adik perempuan yang berdiam di perbatasan kota Kawali Kita hanya perlu habisi adik perempuan Arya Lewu Andai pun Pendekar Lang tidak singgah Maka kelompok Arya Lewu pasti akan mengejar meski sampai ke lubang semut Bagaimana lagi kalau tidak mengadu domba? Itu merupakan teknik termudah yang nyaris tanpa resiko Mereka hanya menunggu hasil tangkapan dari kail yang dilempar Biarkan kemarahan menyala di dalam dada Arya Lewu Cukup tambahkan bumbu untuk perkuat keyakinan agar secepatnya mereka halangi Jalan Pendekar Lang menuju Padepokan Api Suci Ingat, waktu mereka tidak lebih dari dua hari Karena setelah itu Mahesa akan tiba di satu tempat yang diyakini akan mampu berikan rasa aman dalam hidupnya Jika saja di antara mereka ada yang berhasil menghasut Mahesa atau Dewi Api sebelum tiba di Padepokan Api Suci Maka keretakan hubungan antara keduanya akan kembali terpicu Hahaha, aku sangat setuju sekali Sekarang juga aku akan berangkat Hanya untuk menyembelih seekor burung hutan Terlalu berlebihan harus menggunakan sebilah pedang Bordo segera bangkit Dia adalah orang yang memiliki jaringan paling dekat dari kota Kawali Secepatnya mereka harus lakukan rencana tanpa buang-buang waktu lagi Kecuali inginkan kegagalan seperti nasib kelompok lain yang jadi santapan empuk Mahesa dan Dewi Api Beribu cara akan mereka tempuh Mendaya gunakan segenap kemampuan demi tercapainya maksud dan tujuan Meskipun nampak tua dan lelah Keriput menghiasi wajahnya Akan tetapi langkah kaki Bordo masih cekatan layaknya anak remaja Sekitar dua jam berjalan Kakek tua itu telah tiba di hutan tepi kota Kawali Dia memasuki sebuah lembah yang merupakan sangkar penyamun Para penyamun yang sekaligus pembunuh bayaran Mereka bekerja di bawah komando jeneral Rinkih Salah satu murid Bordo sebagai seorang guru besar yang amat dihormati Tentu kedatangan Bordo disambut dengan penuh hormat Tidak ada orang yang tidak menyembah hormat padanya Di tempat itu Bordo diperlakukan layaknya raja Suatu pencapaian besar yang berhasil Bordo raih selama membina murid Guru, mengapa harus guru datang seorang diri Cukup kirimkan kabar Maka orang-orangku akan menjemputmu Ucap jeneral Rinkih dengan tatapan mata yang diliputi rasa bersalah Pengemis tua sepertiku tidak sepantasnya menuntut hal yang berlebihan Hahaha, aku hanya bercanda Rinkih Kau tahu bukan, kedatanganku bukannya tanpa maksud Huh, sebenarnya aku malu Seperti biasanya, aku membutuhkan bantuanmu Rinkih Lagi dan lagi, ucap Bordo dengan tertawa kecil Jangan sungkan, katakan saja, guru Apa yang kau butuhkan? Bordo menghela nafas sejenak Sebelum kemudian memaparkan apa yang menjadi tujuan kedatangannya Mengenai rencana mereka yang berniat untuk celakai adik perempuan Arya Lewu Seperti diketahui bersama jika Arya Lewu memiliki hubungan yang begitu dekat dengan padepokan Raja Wali Dalam hal ini saat kepemimpinan belibis putih Tidak terhitung berapa kali Arya Lewu membantu pendekar elang menyelesaikan kasus Kali ini, Bordo akan memanfaatkan keadaan pendekar elang yang sedang sulit Membuat Arya Lewu semakin percaya pada berita atas kejahatan yang telah Mahesa lakukan Sepertinya tidak sulit Hahaha, itu hal kecil, guru Jangan risau Sebelum matahari berada di atas kepala Maka tugas ini akan selesai Jawab Jenderal Rinkih sambil tertawa lebar Guru silahkan istirahat Aku akan atur semuanya Jenderal Rinkih memanggil pelayan untuk melayani segala keperluan Bordo Sementara dia keluar ruangan untuk memberikan tugas pada anak buahnya Sesuai perintah gurunya Yakni untuk melenyapkan Kinasi Adik perempuan Arya Lewu Dan langsung menyebar kabar miring jika yang melakukannya ialah Mahesa Tunggu saatnya pendekar elang tiba di kota Kawali Saat dia muncul, cepat habisi adik Arya Lewu Syukur-syukur pendekar elang ada di lokasi Tentu akan semakin mempermudah pekerjaan kita Pesan Jenderal Rinkih Beres, Jenderal, kami akan pertaruhkan nyawa kami demi misi ini Setelah mendapatkan tugas Kelompok kecil tersebut langsung bergerak meninggalkan sarang penyamun dan menuju ke kota Kawali Mereka kemudian terbagi menjadi tiga kelompok Satu kelompok mendekati kediaman Arya Lewu untuk sebarkan berita palsu Satu kelompok langsung menuju kediaman Kinasi Untuk lenyapkan gadis tidak berdosa tersebut Kemudian kelompok terakhir yaitu bertugas sebagai mata-mata sekaligus penyampai pesan Mereka telah mengatur siasat serapi mungkin Agar semua yang terjadi seolah benar-benar nyata dan serba kebetulan Yang menjadi prinsip utama mereka yaitu keberhasilan misi Apapun resikonya mereka tidak peduli Apa kau merasakan kehilangan seseorang? Mungkin jika ada endang kusuma gandawati Keadaan tidak serumit sekarang Kau menyesal? Mahesa mengerutkan dahi mendengar penuturan Dewi Api Memang, dengan kemampuan teknik penyamaran yang kusuma gandawati miliki mereka Tidak perlu repot-repot bertarung sepanjang jalan Kusuma gandawati bisa merubah penampilan flag mereka hingga tidak seorang pun bisa mengenali Akan tetapi, tidak sedikit pun terlintas sesalan di benak Mahesa Membiarkan kusuma gandawati mengejar masa depannya sendiri Bahkan Mahesa merasa sangat senang Karena dengan itu dia telah membebaskan kusuma gandawati dari kejaran rasa was-was dalam kematian Karena menjadi buronan adalah hal yang sangat tidak menyenangkan Ditambah lagi, karena kesalahan yang tidak pasti Rasanya dada mau meledak karena amarah yang tidak jelas harus ditumpahkan pada siapa Jangankan dua hati, bahkan dua bulan pun akan terasa singkat jika kau menjadi orang lain Kau tidak perlu hadapi semua orang yang menghadang Sudahlah, aku bahkan merasa sangat senang karena sekarang ini tidak lagi melibatkan kusuma gandawati Kau tahu, cacat yang dia derita itu karena diriku Dia terimbas karma buruk yang aku tanggung Pria menyebalkan, mengapa terus-menerus menyalahkan diri sendiri Kau pikir dengan begitu keadaan akan berubah? Tidak, sama sekali tidak Kau harus lakukan sesuatu yang baik untuk bisa perbaiki semuanya Ah, percuma saja bicara dengan orang keras kepala sepertimu Dewi Api mendengkus kesal Buru-buru dia mempercepat laju kudanya Tidak lama lagi, mereka akan tiba di kota Kawali Mereka butuh rencana baru untuk hindari besarnya konflik yang bakal terjadi Apa? Suara pertempuran? Tidak, itu pasti hanya pancingan agar kau menampakkan diri Baiknya kita lanjutkan perjalanan saja Dewi Api menahan Mahesa yang telah memutar kuda ke arah suara Di sana adalah kediaman seorang teman lamaku Aku tidak bisa tinggal diam Lagi pula, aku bukanlah penjahat seperti yang mereka tuduhkan Untuk apa takut? Mahesa tetap ngotot dan mengebrak kudanya menuju kediaman Kinasi Adik perempuan Arya Lewu Berak, suara pintu dijebol dengan paksa Beberapa orang berpakaian seragam masuk setelahnya Mereka memakai topeng dengan ikat kepala kotak-kotak berwarna hitam dan putih Menandakan mereka berasal dari kelompok penyamun Kali Padang Salah satu kelompok penyamun yang markasnya kerap berpindah-pindah Cepat selamatkan Nona Lalu sisanya bantu aku Perintah seorang ketua keamanan di kediaman Kinasi Salah satu dari mereka buru-buru lari ke belakang Menuju kandang kuda dan berniat untuk segera melapor pada Arya Lewu Meminta bantuan pasukan, bukannya Kinasi tidak bisa bela diri Akan tetapi mereka yang datang menyerang adalah gerombolan yang kuat dan terampil Melakukan serangan di siang hari Masuk tidak ketahuan dan tiba-tiba telah menyerang kediaman utama Ruang pribadi milik Kinasi Kelompok penyamun Kali Pasang hanya beranggotakan delapan orang Tapi lemparan belati beracun miliknya telah robohkan lebih dari dua lusin pengawal di kediaman Kinasi Terakhir, tiga orang anggota penyamun telah berhasil masuk dan menghadang jalan pintas tujuan pelarian Kinasi Hahaha, pintu rahasia ya Sayangnya seseorang telah membocorkan keberadaan pintu ini Tawa meledak dari mulut pimpinan penyamun Rowo Hawuk, keparat kau, penyamun laknat Aku tidak akan pernah memaafkanmu Seorang pengawal Kinasi menghunus keris yang terselip di pinggangnya Dengan dipenuhi amarah, dia melompat menyergap Rowo Hawuk Rowo Hawuk menyeringai, tidak butuh tangannya Karena seorang anak buahnya telah siap dan langsung menyambut serangan tersebut Hahaha, menyerahlah, berikan nyawa kalian secara baik-baik Maka kalian pasti tidak perlu merasa kesakitan Ledek Rowo Hawuk, lancang sekali mulutmu bicara Saat kakakku tiba, maka alanku pastikan kalian tidak lagi bisa menghirup udara segar Dasar penyamun sialan, Kinasi yang sudah tidak memiliki jalan untuk kabur Segera menghunus pedang pendek pemberian mendiang ayahnya Hahaha, cah manis, kau terlihat semakin cantik saja jika marah Tapi sayangnya, kakakmu tidak akan bisa menolong dirimu dari maut Atau justru mungkin saat ini dia telah mendahului dirimu tiba di surga Hahaha, Rowo Hawuk tertawa terkekeh, sampai-sampai memegangi perutnya yang terasa sakit Hahaha, dengan kemampuan bela diri yang hanya seujung kuku Mana mungkin kalian bisa kalahkan junjungan kami saat ini Cih, Jumawa, aku bunuh kau, Kinasi naik pitam Dia tidak terima saat Rowo Hawuk merendahkan keluarganya Dengan pedang pendek di tangannya, Kinasi menyerang Rowo Hawuk Beberapa orang pengawal juga turut membantu Mereka berjuang untuk bisa meringkus tiga orang penyamun kali padang Yang rata-rata memiliki kemampuan di atas mereka Akan tetapi, dengan jumlah yang lebih unggul mereka yakin Akan berhasil lumpuhkan para penyamun tersebut Ruangan yang cukup sempit membuat mata pedang dan keris yang mereka gunakan Menyasar pada perabot rumah tangga yang semula tertata rapi Dalam waktu yang singkat, ruangan itu telah dipenuhi oleh serpihan dan potongan kayu Dari meja, kursi dan juga lemari Semua hancur saat terkena sabetan senjata tajam Kinasi dibantu dua orang pengawalnya menyerang Rowo Hawuk dengan segenap kemampuan Meskipun telah beberapa luka yang menggores tubuh Kinasi Tapi semua seolah terbayar ketika dia berhasil membalas Dengan kata lain, kedua belah pihak sama-sama babak belur Korban di pihak Kinasi terus bertambah Sementara baru dua dari delapan orang penyamun yang binasa Keraas, satu luka yang cukup besar kembali menggores perut Kinasi Gadis itu meringis hingga terdorong mundur beberapa tindak Saat dia menunduk untuk memeriksa luka, didapatinya darah telah menyembur keluar Dengan segera Kinasi mengikat luka di perutnya dengan menggunakan selendang Berharap untuk menahan agar dia tidak begitu banyak kehabisan darah Anggota penyamun yang dikirimkan oleh Jenderal Ringkih merupakan para penyamun dengan kemampuan terbaik Meskipun kalah jumlah, nyatanya mereka mampu untuk mengimbangi kekuatan para pengawal di kediaman Kinasi Kinasi sendiri telah terluka, sementara Rowo Hawuk terus memburu adik Arya Lewu tersebut Penyamun itu benar-benar akan membunuhnya untuk selesaikan tugas yang diemban Mampus kau, teriak Rowo Hawuk seraya menusukkan pedangnya ke arah dada Kinasi Kinasi berusaha mengelak, tapi pedang Rowo Hawuk terlalu cepat dan berhasil menembus lambungnya Aathe, jerit pilu keluar dari mulut Kinasi seiring dengan luka besar di lambungnya Sebelum menutup mata, Kinasi membalas dengan menancapkan pedang pendek di tangannya mengincar jantung Rowo Hawuk Darah keduanya menyembur saling bercampur Kemudian tangan mereka yang semula erat menggenggam gagang pedang saling melepas dan dua orang itu ambruk dengan pedang tertancap di tubuh masing-masing Dua penyamun lain mengikuti jejak Rowo Hawuk, ketiga penyamun yang berada di dalam ruangan itu sudah tidak ada yang bernyawa Mereka meregang nyawa bersama dengan belasan pengawal di kediaman Kinasi Sementara Kinasi masih bernapas, sekarat, apa, tidak, ini tidak mungkin Seru Arya Lewu, pendekar dengan usia yang telah melampaui kepala tiga itu terduduk lemah Tubuhnya bergetar hebat saat mendengar kabar jika kediaman adik perempuannya diserang Tidak tanggung, kelompok yang menyerang ialah kekuatan inti dari penyamun Kalipadang Arya Lewu sadar, jika kemampuan yang dimiliki para penjaga di kediaman adiknya belum cukup kuat untuk hadapi para pendekar kelas atas Tuan, ada orang lain yang bermain di belakang layar Saya melihat jika para penyamun Kalipadang berada di bawah tekanan Jika tidak, mana mungkin mereka akan bertindak nekat dengan menyerang di pagi hari Besar kemungkinan, ada satu kekuatan besar yang menekan pimpinan kelompok penyamun Orang yang bicara dan melapor pada Arya Lewu tidak bukan adalah salah satu anggota penyamun yang bertugas untuk memancing Arya Lewu agar keluar dari kediamannya Mata orang itu diam-diam terus mengawasi setiap ekspresi mimik wajah Arya Lewu Bagaimana kau bisa tahu semua itu? Kau telah mengawasi mereka sejak awal Lalu mengapa baru memberitahuku setelah semuanya terjadi? Atau jangan-jangan kau ini? Arya Lewu mulai menaruh curiga Dia mengamati dengan seksama lawan bicaranya Bisa dirasakan jika orang itu memiliki kemampuan olahkanuragan yang juga tidak rendah Mungkinkah dia adalah bagian dari kelompok penyamun Kalipadang yang menyama? Tuan, Tuan, teriakan keras terdengar dari pintu gerbang kediaman Arya Lewu Seorang yang Arya Lewu kenal berjalan melintasi halaman dengan luka yang sangat parah Paman Bengel, apa yang terjadi paman? Arya Lewu terbelalak ketika orang yang dia panggil paman roboh di hadapannya Darah segar menyembur dari mulutnya Kiranya pria sepuh itu begitu memaksakan diri untuk bisa sampai Paman, bangun paman Arya Lewu menggoyang-goyangkan tubuh Bengel Uhuket, uhuket Bengel terbatuk dengan darah keluar Hanya tangannya yang bergerak menunjukkan sesuatu Arya Lewu menerima benda kecil menyerupai bintang berbentuk pipih tersebut Dia pernah menerima hadiah serupa saat membantu padepokan Raja Wali menangkap pengedar candu Lalu, apa hubungannya? Arya Lewu segera bangkit, kemudian meraih pedang pusaka miliknya yang tergeletak di atas meja Kita berangkat sekarang Di kediaman kinasih pasti masih berkobar pertempuran Aku harus segera menolongnya Separuh kekuatan tetap berjaga Dan sisanya cepat ikut aku Seorang bekatik tergopoh menyiapkan kuda Yang langsung dipacu kenjang oleh Arya Lewu Para pendekar andalannya segera terbagi menjadi dua kelompok Separuh menyusul Arya Lewu sementara sisanya memperketat penjagaan Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh